Pagi ini, ratusan orang berkumpul di kawasan Bundaran Hai, Jakarta Pusat, meramaikan pawai, bebas plastik. Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP, Susi Pujiastuti hadir di lokasi, Pantauan Detik Komonsiur Minggu, tanggal 21 Juli tahun 2019. Di acara pawai ada replika, monster plastik. Monster berbentuk ikan raksasa itu ada di depan barisan pawai. Bagian tubuhnya dilapisi berbagai macam plastik. Mulai dari plastik bekas pembungkus makanan hingga botol plastik. Foto, monster plastik di pawai bebas plastik. Isal, detik kom, tinggi monster sekitar 3 meter. Agar monster ikan itu bergerak, ada 3 relawan yang harus menariknya sepanjang pawai, masa yang terdiri relawan komunitas dan masyarakat tampak antusias mengikuti pawai. Sejunlah peserta pawai tampak membawa poster-poster menolak plastik sekali pakai foto. Menteri KKP Susi dipawai bebas plastik. Isal, detik kom, di lokasi, Susi yang memakai kaos berwarna hijau itu mengajak masyarakat memerangi pemakaian plastik sekali pakai. Ia mengingatkan bahaya plastik terhadap kehidupan laut. Ayo kita sama-sama memerangi plastik sekali pakai. Karena mereka akan memenuhi laut kita. Ayo kita tolak plastik sekali pakai. Ujar Susi lewat pengeras suara. Diperkirakan ada seribu peserta lebih yang mengikuti pawai. Rute pawai mulai dari Bundaran Hai menuju lapangan aspirasi Monumen Nasional, Monas. Saat ini rombongan pawai sedang bergerak menuju kawasan Monas. Sa-sa Sampai jumpa di video selanjutnya.